Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat sini saya ada programan bahan bonsai serut sahabat ini sudah saya bongkar tadi ini dia sahabat saya tidak bisa merekam proses pembongkarannya tadi ya tidak saya kam dan ini setelah saya apa setelah saya bongkar ternyata akarnya sudah memutar dan sudah lumayan ini besar-besarnya sahabat ya ini akan saya bersihkan dulu sahabat mungkin tampilan depannya itu dari sebelah mana ya sahabat ya ya juga kurang ini ya mungkin dari sebelah sini bisa atau dari sebelah sini sahabat nah mungkin tampilan depannya dari sebelah sini ini sama ini dia nah dari sini mungkin ya ini bisa beli setelah sini coba kita lihat dulu pesawat ini dia akarnya sudah memutar ya seperti yang diharapkan ini sebenarnya akar sini kurang cocok ya kalau tampilan depannya dari sini ini yang harusnya besar itu akar yang disini sepatutnya dia menopaknya ini ya Oke mungkin ini juga bisa nanti dia akan ke sini ya oke ya mungkin dari sini setampilan depannya dari sini dan ini untuk cabang pertamanya disini sahabat ini untuk batang utamanya nanti disini ini akan dipotong Oke ikuti terus prosesnya dalam saya membuat ini ya programan bahan bonsai serut nih serut sahabat akarnya bisa seperti ini ya serut Oke kita lanjutkan prosesnya sahabat ini saya tidak bisa rekam tadi ya proses pembongkarannya ini program selama kurang lebih dua tahunan sahabat ya lebih bahkan mungkin mungkin hampir tiga tahunan dua bukan ya tiga tahunan belum mungkin dua tahunan ya tiga tahunan lah dah tiga tahunan saya program keren dan lapangnya sudah muter seperti ini dan ini hasil dari dongkel tapi dongkelnya itu tidak ada akar sahabat dongkel yang tidak ada akar nah bukan dari setek ya dongkel tapi dongkelnya itu nggak ada akarnya teman-teman satu batang saja seperti itu ya seperti setek seperti itulah ya saya tanam di dalam pot dulu setelah tumbuh akar saya ground di sini sahabat setelah tiga tahun hasilnya seperti ini akarnya sudah memutar Oke kita lanjutkan dalam prosesnya ini ini akan dipahat dulu untuk potongan awalnya di sini ini harus dipahat dulu kita lanjutkan ya terima kasih nah ini dia sahabat ini sudah selesai saya potong dan ini sudah saya pahat ya tadi dan ini ini sahabat untuk rencananya untuk akarnya ini akarnya ini akan saya potong separuh sahabat untuk membentuk akar serabut yang baru ya ini akarnya mungkin yang akan saya biarkan yang sebelah sini untuk menopang cabang ini dan yang sebelah sini sahabat ini tidak akan saya potong jadi yang akan saya potong ada satu akar ini dan dua sini ya tiga dan empat ya empat ya sahabat ya mungkin empat akar ini yang akan saya potong sahabat ya potong sahabat ya kita potong pendek saja ya kita potong pendek saja ya nah contohnya disini ini akan saya potong sini sahabat ini ini ya kita potong sini seperti ini ya nih nah ini sudah dipotong ini juga akan mengikuti potong ya sahabat disini juga akan dipotong nah ini dia sahabat sudah selesai saya potong ya ini 123455 akar yang saya potong dan sisanya ini ada banyaknya 12 ada tiga akar yang tidak saya potong dan yang kecil-kecil masih banyak sahabat akar kecil ini 1234 ada sekitar limahan akar-akar kecilnya dan ini tidak saya potong sahabat ini masih sangat tinggi ya ini untuk nanti proses pembuatan akar baru ini jangan dipotong dulu untuk batang utamanya jangan dipotong dulu nanti kalau sudah 4-5 bulan atau 6 bulan mungkin akar sudah keluar ini baru kita potong oke ini kita cuci aja dulu ya seperti yang dicuci kita lihat seperti apa setelah dicuci ya Oke nah ini dia sahabat ini sudah saya cuci bersih ya nanti eh saya akan taburin ya jangan lupa kurang dan di dalam tanah ini bisa mati ya tidak mengganggu pertumbuhan dari akar serabut yang baru ya seperti ini kita tabur-tabur kurang secukupnya sahabat ya nah supaya kutu-kutu yang dalam tanah juga tidak mengganggu kutu-kutu yang baru nantinya setelah ini kita tinggal timbun lagi sahabat menggunakan tanah yang yang baru-bagus tahu yang bekas yang yang bekas tadi galianya ya saya menggunakan tanah yang bekas galianya tadi sini sini ini kita timbun lagi seperti ini Hai bulan-bulan di pinggung seperti ini sama sampai akarnya itu bisa tertutup semua ya nah seperti ini saja Hai oke seperti itu sahabat ya nah ini bagus sahabat ini sudah jadi kompos ya kompos nah seperti ini setelah seperti ini jangan lupa di atasnya kita taburin lagi puradan kita siram kita taburin puratan lagi di atasnya cukupnya nah kalau semut-semut juga nanti pada mati ya pada kabur nah sudah cukup ini tinggal kita siram saja sahabat ya tinggal kita siram seperti ini air dari puratannya meresap ke dalam ya sampai banjir ya sahabatnya sampai benar-benar banjir seperti ini oke mungkin seperti itu dulu sahabat ya untuk konten video hari ini terima kasih yang sudah menonton video dari channel ini sahabat saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kurang dan lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh